oh iya pak dia sering berantem ngajak orang berantem gimana ya karena ngajak anjing lain berantem pokoknya tuh yang ini memang nyolot yang kecil nantang terus terus dia ada kesel digigit ditenteng gini memang berantem gitu ya eh dia lagi mau ngejagain kan makanya nih gak dikasih deket ya ya buat apa di berhentiinnya nah ngonggongin orang itu bukan gigitin orang dilihat progresnya dengan kita interaksi sama dia lembut dia mau nurut nggak kan gitu oke sekarang masih dengan si julia kita lagi mau ngomong tentang masalah perilaku si siapa ini Miu 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 jadi si Miu Miu ini ada masalah ya kebetulan udah ada dok rehabilitator Asuk Denny tapi tadi takangnya begini Nggak ada dokter ABG eh dokter ABG hahaha jadi ada masalah apa bisa dikonsultasikan Tadi juga barusan di tangga, sempet sama Gogi, Gogi gak mau turun, tadi disuruh, jongkok, panggil Gogi, turun sih dua kali, mau dia? Ini orang tua hebat nih? Iya, nemplok. Apa dia masalahnya? Masalahnya apa ini? Penyambut tamu yang baik, setiap tamu yang datang, kakinya dijelat-jelat, terus digigit-gigit. Digigitnya tapi yang kayak ini, kayak ikan cupang. Cik-cik-cik gitu. Tapi udah gak ya? Enggak nih. Masih? Masih gigit-gigit? Enggak. Gigit ya? Gigit dia? Dia jilat mungkin kegigit kali dia. Enggak, dia kalau manggil orang dia gigit-gigit. Iya, intinya dia minta diperhatiin. Kayaknya? Minta diperhatiin kalau begitu. Terkadang kita tuh interaksi sama anabul kita, ya mesti paham. Walaupun setiap anabul tuh berbeda. Walaupun tinggalnya satu rumah. Tiap hari dia berdua. Nah itu gestur-gestur dia, kita mesti paham. Jadi, menyiasatinnya bagaimana tuh Pak? Ya, tentang apa ini ya? Tentang gigit-gigit. Kita harus betul-betul. Ya kalau gonggong-gonggong gitu ya. Jadi suka gigit orang. Gigit-gigit. Kalau setiap tamu datang tuh dia ngikutin gigit-gigit. Cari perhatian memang. Sampai orang keserimpet-serimpet. Iya betul. Dia minta perhatian itu. Sekarang tamunya kalau jongkok, sayangin dia. Mau dia? Iya kan? Intinya dia minta disayang itu. Kalau dia lu segini udah nyaman dia. Tapi itu bisa diberhentiin nggak ya kebiasaan gitu ya? Buat apa diberhentiinnya? Gonggong-gonggin orang itu? Bukan. Gigitin orang. Setiap tamu dijilat digigit. Jadi kayak beberapa orang gitu kan nggak nyaman. Nggak suka ya. Nggak suka dia datang tuh begitu. Kalau dia nggak mau yang begitu tamu ya berarti cicinya harus didik dia. Caranya gimana tuh didik dia? Ya untuk paling nggak dia mesti patuh sama Cici. Sekarang dia kan ini bonding sama Cici nih. Oke? Cuma dia nggak patuh. Iya. Jadi semau maunya aja ini namanya siapa? Miu Miu. Miu Miu. Miu Cia. Ya si Miu Miu nih nggak patuh intinya begitu. Dia mesti dibikin patuh, mesti didik. Ya kan? Asal caranya bener dia mau patuh. Ya Miu. Memang ini kata orang dia udah terlalu manja. Kalau diajak jalan juga. Nanti dia bisa duduk di tengah jalan. Nggak mau geser. Nggak mau jalan. Iya. Ditarik juga dia cuma liatin aja begini dia geser pantat. Ya kalau dia begitu Cici tetap aja jalan pelan. Tanpa adu pandang sama dia. Oh. Oke. Iya kan? Jadi jangan cicinya seret terus sambil ngeliat dia. Oh. Dia semakin berat dianya. Iya. Jadi tarik itu diseret dong berarti. Iya. Nggak apa-apa diseret gitu. Namanya gedidik ya. Itu biasanya 3-4 kali seperti itu dia udah itu. Udah paham maunya kita. Terus kalau ya gigit-gigit orang gitu? Gigit-gigit orang? Iya. Bisa orang datang ntar dia gigit-gigit. Iya dia mesti patuh dulu sama Cici. Baru Cici bisa larang. Kalau yang sifatnya kayak gini nih dikerasin atau dimanja-manja gitu? Disayang-sayang. Kalau dia untuk latih kepatuhannya dia. Awalnya tetap dengan sayang-sayang lah. Dilihat progresnya dengan kita interaksi sama dia lembut dia mau nurut nggak? Kan gitu. Semua tuh mesti ada analisanya nanti di akhirnya. Cara ini nggak mau kita mesti cara yang lain. Banyak cara Cici. Dan setiap makhluk ini berbeda-beda. Walaupun satu jenis. Satu rumah. Bahkan satu tempat tidur. Beda. Cici bisa suruh duduk loh? Udah. Ada snack. Coba. Oh mesti ada snack. Ada snack. Coba snack. Tapi snacknya mesti yang gede ya. Coba praktekin. Cicinya bisa nyapa aja. Hello. Hi. Down. Turun. Panggil tuh. Panggil, Panggil namanya Mio. Mio turun. Ayuh. Mio. Bisa nggak? Nggak bisa turun nih. Nih nggak bisa turun. 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 good girl done nah dia gak berani sentuh kalau saya gak kasih oh gitu good girl udah dia ada gerakan sih udah oke udah berapa lama dirati begini berapa lama ya kayaknya mungkin setahun kali ya gak beratin juga tiap malam ya saya kasih gitu aja sejak dia baby sama yang gede juga sama gogi down turn down mana satu lagi minta satu lagi oke cukup praktekin ntar saya praktekin gogi sit gogi hand gogi other hand new hand other hand watch nah nah kalau cici latih itu ya jangan makanannya yang cici tutup gini oke oke cici tunjukin bahwa cici ini alfanya oke oke jadi dianya yang digeser bukan makanannya cici tutupin dianya geser gini dianya yang digeser oke gesernya pelan-pelan aja gogi set oke cici taro kalau ada yang maju langsung itu aja tangan cici sebelahnya yang geser taronya gak usah ragu-ragu dibawah dagu dia aja gak apa-apa gogi nah dia gampang distracted banget yaudah biarin gak apa-apa no nah gitu no oke good kah ya jadi paham ya kalau kita nutupin seneknya ya itu nunjukin bahwa kita lebih takut dari dia oh gitu ya basah tubuhnya gitu iya jadi kici harus nunjukin geser aja dianya coba nanti praktekin hasilnya pasti beda terus kalau cici interaksi sama dia juga kalau bisa ada hand signal ada voice signal jadi gak setengguluk ya iya jadi gak sit down shake hand diajak ngobrol ha cici ngomong pakai signal oh hand signal iya kak intinya kita kalau latih doggy dia kan gak bisa komunikasi sama kita nih apa yang kita omong dia gak ngerti oke jadi kalau bisa tuh ada hand signal buat dia untuk perintah oke mana ada snacknya gak snack nah sini kali ya ya oke ini siapa ini meow-meow juga nih meow-meow itu gogi mana gogi 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 here meow-meow meow-meow ini gogi gogi sit good kalau bisa setiap sebelum kita kasih reward hmm kita bilang aja good sama dia coba liat nanti nanti saya gak ngomong sit coba liat dia duduk apa enggak oke menit good kan gak usah ngomong sit jadi gak usah mesti perintah suara iya betul perintahnya berkali-kali sit ini kalau memanggil si meo-meo nih kita harus mundur oke kalau kita manggil anjing ya kita berdiri kita panggil dia gak mau dateng kita harus mundur mundur sambil berdiri mundur berdiri gak mau kita harus jongkok jongkok gak mau jongkok sambil mundur umumnya kalau dogi udah pernah interaksi sama kita itu truth terakhir pasti berhasil oke kayak si meo-meo tadi cicip praktekin gak perlu jongkok sambil mundur jongkok aja dia udah dateng gogi meo-meo tadi gak mau nah meo-meo gak mau coba nanti mau coba cicip praktekin manggil dia susah gampang sehari-harinya kadang-kadang gampang kadang-kadang susah nah itu masih belum konsisten sih coba setiap dia dateng cicip kasih dia reward aja oke oke gogi here here good boy good girl umumnya sih pasti dateng kalau kalau pegang snack enggak kalau gestur kita bener juga dateng kita gak usah pikirin harus snack atau enggak enggak apa-apa ini kita beli buat dia iya betul iya kalau itu kan tergantung tanggapan orang masing-masing gogi selama dia masih suka makan kasih makan daripada dia susah makan betul iya kan iya wih di saat dia udah rapi begini baru kita kasih dia reward gitu kita gak usah ada sebutan no-no kalau interaksi sama dia terkecuali yang membahayakan dia dan orang lain oh iya pak dia sering berantem ngajak orang berantem gimana ya ngajak anjing lain berantem siapa gogi yang gede si gogi kalau ada liat anjing itu dia galak banget sama anjing galaknya nyerang udah pernah gigit anjing lain belum nih digigit sama dia ditenteng oh gitu dia sangka boneka kali itu sangka kucing iya kali pokoknya tuh yang ini memang nyolot yang kecil nantang terus terus dia ada kesel digigit ditenteng gini jadi sangka kucing kali itu selalu berbulu dia ke alfanya tuh dia dia alfa deh itu iya ayoksen jantan betina jantan sama ini enggak kan enggak karena betina punya anjing jantan-jantan begitu memang berantem gitu ya iya enggak lagi mau ngejagain kan makanya dia ngarak ke situ enggak dikasih deket ya iya itu udah di seri belum belom lagi cari jodoh nih yokshir kalau latih dia mesti dalam kondisi lapar oh gitu iya harus lapar kalau enggak lapar progresnya lambat lambat sekali ini kalau bikin dia lapar terus jangan terlalu banyak kata no enggak begitu aja bikin dia happy aja beriringan waktu dia akan pinter ya tentunya ketemu sama pelatih yang mantep iya kok sama ngapak siapa? asuk benny asuk asuk iya bisa enggak tiga dia lagi enggak ini enggak mau interaksi siapa yang ini yang kecil dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda di Aiko Pet Shop dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di KGP Pet Shop bersama asuk apik dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City dapatkan kebutuhan untuk anabul kesayangan Anda hanya di High Pet Pet Shop Kelapa Gading kita mau memperkenalkan ini SureGrow 100 ini SureGrow ini kalsium dari zaman dulu udah me-legend ya udah me-legenda nah selain kalsium dia ada pospornya karena penting sekali kalsium itu harus ada pospor supaya penyerapan kalsium itu di darah itu lebih sempurna dan jangan lupa kalau dikasih SureGrow dijemur juga di matahari supaya dapat UVB-nya ini SureGrow buat vitamin kalsium jadi kebutuhan kalsium ya jadi kadang ada anjing yang dari raw food kalsiumnya kurang cukup ini segelnya saking kenceng ya putus-putus bener dibikin segelnya kencengnya ini made in Australia asli bud ini kita cemangin ini kalsium SureGrow nah kalsium ini selain ada kalsiumnya mesti ada pospornya jadi buat penyerapan di darah lebih cepat ya katanya orang nggak abdul kalau misalnya gue promosiin vitamin, snack, atau makanan hewan gitu ya nggak mau makan ya jadi ini buat SureGrow ya aman buat anjing kita anggakan kesayangan kita ya kan buktinya gimana youtuber paling fans di Nusantara Bobby Sun makan hmm kok bisa makan boleh mau coba saya coba satu aduh kalsium tapi ingat ya pemberian kalsium SureGrow ini mesti juga disertai dengan dijemur matahari ya di atas jam 10 supaya penyerapan kalsium itu lebih bagus lagi terima kasih di atas jam 10 supaya penyerapan kalsium itu terima kasih Terima kasih.